Musik Penggunaan fasilitas sanitasi layak dapat mengurangi penyakit bawaan air dan membantu mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial di negara dengan sanitasi buruk yang mengakibatkan terganggunya pekerjaan dan sekolah karena penyakit. Sutopo, Artati, dan Rahmi 2014 Secara global, target pencapaian akses terhadap sanitasi disepakati dalam Sustainable Development Goals, SDGS. Sejalan dengan itu, Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara telah berkomitmen untuk memenuhi 100% akses sanitasi pada akhir tahun 2019 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2015-2019. Capaian pelayanan sanitasi di Indonesia sudah mencapai 76,08% dengan Sistem Pengolahan Air Limbah SPAL terpusat sebanyak lebih dari 3% sedangkan SPAL setempat baik dalam bentuk Tengki Septic Individual maupun IPAL Komunal adalah kurang lebih 73% pada tahun 2016. Kementerian PUPR 2016 Pengoperasian fasilitas pengolahan air limbah yang ada seperti Tengki Septic Individual dan IPAL Komunal sebagian besar belum diiringi dengan penanganan lumpur tinja yang memadai. Idealnya, lumpur tinja dari IPAL harus disedot secara berkala karena penumpukan lumpur tinja dalam IPAL dapat menyebabkan kegagalan proses pengolahan yang akan berujung pada pencemaran lingkungan. Pengolahan lumpur tinja pada umumnya dilakukan pada skala perkotaan. Namun, pengoperasian di IPLT kurang optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pengoperasian IPLT adalah jarang IPLT yang jauh dari wilayah pelayanan. Wilayah pelayanan yang berada di pemukiman padat sehingga tidak mungkin terjangkau oleh truk penyedot tinja. Terima kasih telah menonton! Tantangan lain yang dihadapi dalam pengoperasian IPLT adalah berkembangnya sistem pengolahan air limbah yang menghasilkan sedikit lumpur sehingga pasokan lumpur untuk IPLT menjadi berkurang. Selain lumpur tinja, pengolahan air limbah juga dapat diintegrasikan dengan limbah organik lainnya, misalnya sampah sisa dapur. Oleh karena itu, Puslit Bank Perumahan dan Pemukiman mengembangkan suatu teknologi yang dapat mengolah air limbah dan lumpur tinja dan air limbah dengan sampah organik secara terpadu skala kumwanao. Sistem pengolahan terpadu air limbah dan sampah organik 1. Lokasi Kampung Pereng Desa Pangauban Kecamatan Pacet 2. Sumber air limbah MCK 3. Air limbah terpisah antara Blackwater dan Greywater 4. Pengolahan Blackwater Sistem Hybrid Biodigester menghasilkan biogas Affluent dari unit hybrid biodigester akan diolah dengan menggunakan biofilter 5. Pengolahan Greywater Pitoremediasi atau pengolahan dengan manfaat sistem perakaran tanaman Tanaman yang digunakan, bambu air, melatih air, dan cana Berfungsi untuk menyaring padatan dan mengurangi nutrien dari Greywater Bersambungan Perengrat 3. Ceras selamat menikmati 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 selamat menikmati